Dan soal yang keempat Nah ini kita akan belajar tentang relasi tabel Ya poin materinya hari ini adalah tentang relasi tabel atau relasi antar tabel Tahu ya arti kata relasi Relasi adalah hub Hubungan ya Ya betul hubungan Terus kenapa tabel itu harus ada relasi Ya kenapa harus ada relasi Harus ada relasi tabel Kalau dalam bahasa Inggris ini relationship Silahnya seperti itu relationship dalam database Kenapa harus ada relationship Karena alasan pertama Karena ada data Yang harus disinkronkan Dicocokkan Antara dua tabel tersebut Nah ini nanti akan kita bahas di soal yang keempat Kita lihat ya Di soal yang keempat Kita diminta membuat struktur tabel barang Ya saya sampaikan kemarin Satu tabel itu mewakili satu objek Tidak boleh campur aduk Barang kok campur dengan misalkan kasir Tidak bisa Barang Tabel barang ya isinya berbicara tentang objek barang Apa saja Barang itu bisa digambarkan dengan kode Barang itu bisa digambarkan dengan namanya Barang itu bisa digambarkan dengan jenisnya Barang itu bisa digambarkan dengan harganya Barang itu bisa digambarkan dengan jumlah Jadi kalau misalkan saya ngomong Barang yang berjenis minuman Kan ada ya data jenis kemarin Berjenis minuman Maka bayangan kita akan langsung Membayangkan apa barang-barang yang Memang berbentuk atau berjenis minuman Berarti kan secara tidak langsung Kita bisa menggambarkan objek Lewat jenisnya Ya seperti itu Atau namanya Ada barang bernama misalkan Nescafe Klasik Oh Nescafe Klasik Berarti bayangan kita langsung mengarah ke sana Itu berarti dia bisa menggambarkan objeknya Dengan nama itu bisa menggambarkan objek Nah sekarang kita buat dulu Kode barang, nama barang, kode jenis, harga, jumlah ya 1, 2, 3, 4, 5 Create Masuk ke tabel desain Kita langsung buat KD BRB Pak membuat Nama field Atau field name itu apakah harus selalu huruf besar Jawabannya tidak Kemarin saya sampaikan nama field itu kalau bisa Jangan terlalu panjang Kata kuncinya itu Dan yang kedua Jangan menggunakan spasi Walaupun pakai spasi ya tidak apa-apa sebenarnya Misalkan saya buat seperti ini Kode spasi barang Tidak masalah Tetapi ini secara pemrograman Nanti akan dianggap dua kata Kalau manggil itu harus kita tambahin kurung siku depannya Bila itu ribet Biar tidak nambah-nambah ya Nama field apapun itu ya sebaiknya tidak di spasi Atau kalau mau dipisahkan Anda pakai underscore Dan juga jangan terlalu panjang Berikutnya kode barang Nama barang KDCNS Nama BRG KDCNS Kemudian disini ada harga BRG Dan berikutnya jumlah ya Jumlah Sekarang kita lihat satu persatu Tipenya Sortek Kemudian disini ada yang aneh Ada tipe namanya look up field Ayo siapa bisa mengartikan Look up field Field itu kolom Sekarang siapa yang bisa mengartikan look up Look up itu artinya apa Look melihat up ke atas dongak berarti Gimana Look up itu seperti meneropong Jadi menjadikan sesuatu itu bisa terlihat jelas Ya bisa kita artikan seperti itu Jadi kita bisa melihat lebih jelas Lebih mudah Kolom Dari tabel jenis barang Maksudnya gimana Ya Nah ini nanti Yang akan disebut dengan relasi Kita buat satu-satu dulu Sortek 5 Sortek 25 Lengkapi dulu ya Yang pertama Sortek Panjangnya 5 Nama barang Panjangnya 25 Kemudian Kode jenis Ini diminta Tipenya Look up Nah ini silahkan dicatat dulu Sebelum Anda memilih Tipe look up wizard Yang pertama Kan ada keterangan disini Look up field dari tabel jenis barang Lihat tabel jenisnya dulu Karena kita akan meneropong kesana Meneropong ke tabel kode jenis Maaf ke tabel jenis barang Nah disini yang akan kita teropong itu kodenya Kenapa? Karena disini kan tentang kode Berarti dia akan meneropong juga tentang kode Nah kode disini Ini berarti sumbernya Yang ada di tabel jenis ini sumbernya Dilihat Panjangnya berapa? 5 Panjangnya 5 Maka sebelum Anda look up wizard Ini disamakan dulu Tidak boleh tidak ini Ini harus Anda catat Ya Jadi samakan dulu Sortek 5 Oh berarti disini Samakan dulu Jangan langsung look up wizard Berarti disini sortek Ini panjangnya 5 Oke Kalau sudah Baru Anda lakukan look up Jadi kalau ini sudah sama dengan yang di tabel jenis ini Ini Kan Panjangnya 5 Baru boleh dilakukan look up Terus yang kedua Catatan yang kedua Pada saat Anda meluk up Tabel sasarannya harus kondisi close Ini tadi Sasarannya ke sini Ke tabel jenis barang Dari mana? Dari sini Berarti tabel jenis barang harus close Karena mau dibaca Mau disorot Nah Tidak boleh kondisi gini Ini nyala berarti Aktif Atau kondisi sedang desain Tidak boleh juga Jadi ini posisinya harus close Baru kita lakukan look up Nah Look up Itu sifatnya adalah Membaca data Dari tempat lain Jadi Saya itu punya kolom Kode jenis disini Tapi sebenarnya Datanya itu saya ambilkan Dari tempat lain Kenapa pak Ngambil data kok ribet-ribet Dari tempat lain Agar tidak usah Ngetik lagi Berarti ini Niatnya apa? Efektivitas Satu Yang kedua Yang kedua adalah untuk Mengatasi kesalahan ketik Saya sudah punya Data jenis disini Ada kodenya Saya sudah sulit-sulit Buat ini Tiba-tiba pada saat Saya mengisi kode jenis Saya mengisinya asal Bagaimana? Saya mengisinya ngawur Harusnya niru ini Yang sudah saya Tentukan sebelumnya Ternyata Karena tidak ada relasi Tidak ada look up Maka saya mengisinya Sebisa sembarangan nanti Ya karena lokasinya kan beda Seperti itu ya Nah jadi yang pertama Tadi Biar efektif Yang kedua Untuk mengatasi Data Tidak sinkron Ya jadi nanti Nyorot kesana itu Datanya biar sinkron terus Gitu Pilih look up wizard Kemudian ada dua pilihan Saya pilih yang pertama I want The look up field To get The values From another Table Ya pilih yang ini Kenapa saya pengen Membaca tabel lain Ya tekan next Kemudian Anda pilih tabelnya Oke Apa yang mau dibaca Tabel mana Oh kode jenis Berarti Mengarah ke tabel Jenis Barang Nah Nah inilah alasan Anda harus menamai tabelnya Itu sama dengan soal Agar apa Nanti kalau ada Urutan seperti ini Anda tidak bingung Oke kemudian di next Inilah kolom Tabel jenis Barang Terus yang dipilih Yang mana pak Ini suruh milih Lihat Yang direlasikan apa Kode cn Cns Maka yang dimasukkan ini Itu wajibnya Jangan sampai Yang direk Yang disini kode cns Akan Nyambung kesini Tapi yang dimasukkan Nama Jangan sampai Itu nanti Salah kaprah Harus sesuai dengan Yang mau disambungkan Kode jenis Ya nyambung dengan Kode jenis Lihat terus nama Misalkan disini Bagaimana pak Boleh dimasukkan Tidak Boleh dimasukkan Atau juga Tidak Terserah Jadi Kolom nama ini Bisa Dimasukkan Bisa juga Tidak Karena ini Sifatnya sebagai Data Bantuan saja Ya Misalkan saya masukkan Boleh Ya kemudian Kalau sudah Di next Setelah di next Nanti pada saat Data jenis itu Dibaca Datanya urut Tidak Oh urut pak Urut berdasarkan apa Pilihan disini Berdasarkan kodenya Boleh Berdasarkan namanya Boleh Ascending Apa descending Nah pilih disini Ascending A ke Z Descending Z ke A Urut Tidak Oh urut Berdasarkan apa Kodenya saja Boleh Misalkan tidak Disetting disini Bagaimana Itu juga Tidak apa-apa Tapi datanya Nanti aca-acaan Munculnya No problem ya Kalau misalkan Maunya seperti itu Next Nah ini tampilannya Misal tadi ya Saya tidak ikutkan Si nama jenis ya Ini tidak ikut Tampilannya kayak apa Ya kode jenis Tok yang muncul nanti Ini tampilannya Nanti seperti ini Jadi kita meneropong Ke kolom Kode jenis Yang ada di tabel Je Jenis Kalau namanya Diikutkan tadi Disini saya ikutkan Ada dua kolom Berarti Tampilannya seperti ini Loh kode jenisnya Mana ada Tetapi disembunyikan Kenapa Karena ada centangnya Kalau centangnya Kalian buang Ada Ini Ini Kolom Keduanya Kira-kira Kalau misalkan Saya meneropong Ke tabel jenis Muncul kodenya Saja Dengan muncul Kode Beserta nama Lebih informatif Mana Betul Kalau saya Memilih Memasukkan Dua ini Kenapa Kalau yang muncul Hanya kode Saja Misalkan Coba Berikan kode Yang Tentang minuman Kode Tentang minuman Kode yang keberapa Nah Kan bingung kan Masih harus Menghafalkan kan Maka Namanya Jangan Ditinggalkan Jadi Nama ini Membantu Kita Mengingat-ingat Oh minuman Itu JNS06 Tapi Kalau ini Tidak ada Kalian Nanti Bingung Walaupun Diingat-ingat Yang berelasi Tetap kode Yang Nyambung Itu Tetap Kode Kan Disini Tentang Kode Bukan Nama Tapi Nama Ini Membantu Kita Untuk Memilih Sifatnya Sebagai Informasi Tambahan Seperti Itu Masalah Ini Dicentang Atau Tidak Dicentang Itu Terserah Kalian Misalkan Ini Tidak Dicentang Berarti Kodenya Akan Terlihat Ya Tapi Kalau Ini Dicentang Kodenya Disembuh Mika Ya Seperti itu Saya Perlihatkan Saja Kodenya Next Next Kemudian Finish Nggak Kemudian Anda Catat Lagi Saat Anda Tekan Finish Kemudian Ada Pertanyaan Ini The Table Must Be Save Before Relationship Can Be Create Save No Anda Harus Jawab Yes Macau Ditawar Yes Jawaban Yes Agar Garis Relasinya Nanti Jadi Garis Relasi Itu Seperti Apa Pak Nanti Ada Di Soal Ini Membentuk Garis Seperti Ini Garis Relasi Ini Biar Dibuatkan Secara Otomatis Kalau Anda Jawab No Garis Relasinya Tidak Dibuatkan Otomatis Anda Harus Membuat Lagi Berarti Dua Kali Kerja Lihat Yang Brelasi Apa Tadi Kode Jenis Disini Dan Kode Jenis Disini Ini Tabel Barang Ini Tabel Jenis Barang Ini Akan Muncul Garis Otomatis Nanti Kalau Anda Jawab Yes Nah Berarti Ini Jawab Yes Nah Pada Saat Anda Jawab Yes Langsung Tiba-tiba Anda Disuruh Melakukan Save Tabelnya Padah Disini Tadi Kan Baru Sampai Kolom Ketiga Yang Kita Setting Sampai Sini Ini Belum Kita Setting Ini Belum Kita Setting Bagaimana Tidak Apa-apa Simpan Dulu Tidak Apa-apa Tabel Barang Berarti Disini Kita Simpan Dengan Nama Tabel Barang Enter Atau Oke Nah Saat Saya Tekan Enter Atau Oke Dia Akan Ngomong Seperti Ini There is No Primary Key Kemarin Kita Sudah Bahas Apa Itu Primary Key Tabel Ini Belum Ada Setting Primary Key There is No Primary Key Defined Betul Belum Ada Lambang Kunci Satupun Disini Kalau Muncul Pertanyaan Seperti Ini Jawab No Kenapa Kalau Anda Jawab Yes Akses Akan Membuat Primary Automatis Di Kolom Apa Kolom Kode Kolom Nama Kolom Kode Jenis Atau Harga Atau Jumlah Tidak Di Semuanya Akses Akan Memberikan Atau Membuatkan ID Kolom Baru Namanya ID Ya Itu Sebagai Primary Dan Itu Nanti Tidak Cocok Dengan Yang Kita Inginkan Kenapa Tidak Cocok Yang Mau Dijadikan Primary Itu Kode Barang Bukan ID Ya Kan Buktinya Apa Nanti Dilihat Disini Gambar Ini Ini Ada Lambang Kuncinya Ini Di Bagian Kode BRG Kan Kode Barang Bukan ID Kan Maka Ini Jawab No Saja No Baru Kode Barang Kita Setting Jadi Primary Klik Kanan Primary Ini Biar Tidak Dua Kali Kerja Terus Kalau Kejawab Yes Bagaimana Pak Kalau Kejawab Yes Nanti Akan Muncul Kolom Baru ID Dan Itu Jadi Primary Terus Bagaimana Pak Ya Kolom Itu Harus Anda Hapus Dihapus Kemudian Primary Primary Dipindahkan Ke Kode BRG Ya Walaupun Jadi Langkahnya Lebih Banyak Kalau Sampai Salah Jawab Tadi Tapi Hasil Akhirnya Disini Harus Primary Terletak Di Kode BRG Paham Ya Tidak Ini Tadi Kita Sampai Kode CNS Berikutnya Setting Nya Adalah Harga Barang Currency Currency Itu Number Sebenarnya Currency Pilihannya Currency Itu Number Tetapi Yang Khusus Nanti Untuk Menyimpan Data Uang Jadi Tidak Sekedar Angka 123 Tetapi Uang Ini Kan Masalah Tentang Harga Sebisa Mungkin Kolomnya Anda Arahkan Jangan Number Ya Tapi Langsung Ke Currency Ya Jadi Nanti Akan Bisa Kita Munculkan Lambang Lambang Currency RP Dollar Atau Apapun Disitu Ya Berikutnya Yang Terakhir Jumlah Ini Baru Number Number Long Integer Ya Tipenya Ini Number Bawahnya Arahnya Ke Long Integer Oke Kita Kita Naik Lagi Ini Sudah Format Lebih Besar Lebih Besar Lebih Besar Ini Currency Oke Format Disini Tanda Lebih Besar Disini Tanda Lebih Besar Masih Ingat Ya Kemarin Apa Artinya Format Tanda Lebih Besar Menjadikan Huruf Kecil Menjadi Huruf Besar Kemudian Harga Ini Formatnya Currency Format Currency Itu Bisa Muncul Lambang Mata Uang Itu Secara Otomatis Nanti Bagi Kalian Yang Masih Menggunakan Regional Setting Inggris Otomatis Disini Munculnya Dollar Maka Agar Muncul RP Rupiah Anda Romba Regional Setting Ke Indonesia Jangan Lupa Itu Dan Disini Ada Caption Harga Barang Nama Barang Kode Jenis Oke Jadi Kita Isi Caption Kode Barang Di bawahnya Ada Nama Barang Kode Jenis Dan Harga Disini Harga Harga Barang Barang Jumlah Stok Terakhir Jumlah Stok Oke Kalau sudah Semuanya Sesuai Dengan Permintaan Soal Baru Kita Shift Yang Terakhir Dan Kita Pilih Data Sheet View Untuk Siap Ngisi Lihat ya Ini tampilannya Seperti ini Hasil Tabelnya Apa Pengaruh Dari Luka Pisa Tadi Lihat Disini Jadi Ngisi Kode Jenis Itu Sekarang Kita Tidak Usah Ngetik Kita Bisa Memilih Dari Tabel Jenis Ini isinya Tabel Jenis Coba Saya Saya Tambah Disini Tabel Jenis Saya Tambah JNS 07 Misalkan Ini adalah Mainan Ada Jenis Baru Mainan Disini Nambah Jenis Baru Disini Saya Close Dulu Dan Saya Refresh Ini harus Direfresh Atau Diclose Tabelnya Dulu Diclose Biar Terlihat Kalau Langsung Diklik Tidak Muncul Ini harus Direfresh Tekan Refresh Refresh Nah Muncul Mainan Jadi Apa Ini Memudahkan Coba Kalau Di Excel Gimana Misalkan Seperti Itu Anda Membuat Tampilan Seperti Ini Kan Ribet Kalau Di Excel Saya Punya Sheet Satu Untuk Data Jenis Barang Kemudian Data Barang Ada Di Sheet 2 Berarti Kalau Saya Pengen Mengisi Kode Jenis Di Sheet 2 Saya Harus Melihat Dari Sheet 1 Terus Barang Ini Jenisnya Ini Kodenya Apa Barang Ini Jenisnya Ini Kodenya Apa Sekarang Kan Enggak Contoh Saya Isi BR 001 Nescafe Classic Ini JNS 06 Apa Itu BR 01 001 Nescafe Classic Apa ini JNS 06 Klik Aja Disini Oh Ini Jenis Minuman Dan Ini Pasti Valid Kenapa Karena Posisinya Nyambung Benar-benar Nyambung Harganya Berapa Kita Lihat Harganya 250 Berarti Per item 250 Kita Punya 1000 Enter Lihat Ada Lambang Rupiah Itu Kalau Ngisi Enggak Usah Mikirkan Rupiahnya 250 Enter Otomatis Muncul Rupiahnya Jumlah Stoknya 1000 Enter Ya Seperti ini Nanti Isi lagi Yang kedua Ketiga Dan seterusnya Sambil melihat Yang ada Di soal Terus Ini Ada Keterangan Kita Melihat Data Di sini Ada Yang sama BR 0 BR 0 BR 0 Sedangkan Di Contoh Formatnya Tidak ada Aturan Yang Harus Disetting Lagi Tapi Kita Tahu BR BR Ini Data Yang Sama Berarti Kita Bisa Berikan Walaupun Tidak ada Di soalnya Berikan Apa Default File U BR 0 Misalkan Agar Apa Saya tidak Usah Ngetikan BR 0 BR 0 Enter Kemudian Di Data Sheet View Lagi Yes Maka Di sini Kan Muncul BR 0 Enter F2 02 Enter Yang kedua Misalkan Denko Madu 300 gram Denko Madu 300 gram Apa ini Diketik juga bisa JNS 0 6 Misalkan Sambil Dicocokkan Nanti Kalau Tidak yakin Misalkan Saya ngetik JNS 0 6 Apa itu Oh benar Minuman Berarti Benar Misalkan Saya ngetik JNS 02 Itu akan Mengarah ke sini Oh ini Kosmetik Berarti Salah Ya Itu Kelebihan Pada saat Kita Menggunakan Relasi Nah Relasi Ini Bisa Dilakukan Dengan Men Setting Yang Disebut Lookup Wizard Bisa